Kesabaran itu tidak bisa diukur dengan waktu Saya kadang terenyuh dengan sering kehidupan pahit getirnya yang dialami oleh teman-teman sekalian Rasa dan perasaanku dinahungi mendung kelabu setiap kali saya mendengar rangkaian pertanyaan Pastor, sampai kapankah aku harus sabar dengan penderitaan hidup yang aku alami? Sampai kapankah aku bisa bertahan dengan kondisi hidupku yang lebih berwarna tangisan daripada kegembiraan? Saya tidak tahu apakah hembusan nafasku masih bisa menopang sekujur tubuhku Bila mengingat semua ulah dan kelakuan suamiku Sampai kapankah aku terus memohon kepada Allah yang katanya maha peduli Tetapi rasanya permintaanku belum ada tanda-tanda nyata Bervariasi kenyataan yang melingkupi peristiwa hidup manusia Ada orang dalam sekejap mimpinya tercapai Ada orang sedikit menunggu lama harapannya terkabul Namun ada teman menunggu lama bahkan sampai sekarang penantian itu belum berbuah Karena itu mereka mengatakan Menunggu adalah penantian yang sangat membosankan Namun saya tetap harus menumbuhkan Permata Hai para sahabat terkasih Bahwa kesabaran itu Tidak bisa diukur dengan waktu Di balik setiap peristiwa yang telah kamu alami Kini sedang kamu jalani Dan akan masih kamu tempuh Selalu ada hikmahnya Di ujung penantianmu Dibarengi dengan kesabaran Dipupuk dengan usaha maksimal Allah akan menjanjikan hal yang indah bagimu Bukankah Santa Monica Teladan dalam kesabaran Harus bersabar hampir 20 tahun Menunggu mimpinya terkabul Berkaitan pertobatan suaminya dan anaknya Santo Agustinus Yang kini menjadi santo dan pujangga gereja yang terkenal Dan setelah mimpinya menjadi nyata Perjuangannya yang sangat lama Tidak terasa lagi Tetesan air mata Dan bahkan penantiannya Setiap hari Tidak sebanding dengan kebahagiaan yang dialaminya Setelah orang yang dikasihnya Telah dicengkeram Oleh Allah Dan kembali ke pangkuan gereja Para sahabat terkasih Saya harus tetap mengatakan bahwa Allah tahu masalahmu Ia mengerti kegundahan hatimu Ia memahami derita yang silih ganti menerpamu Kesabaranmu dan imanmu Diuji seiring rentang waktu yang ada Anda jalani Allah akan memperhitungkan air matamu Alangkah lebih baik kamu sabar Daripada kamu melakukan sesuatu yang tidak baik Lebih baik kamu sabar daripada kamu putus asa Yang nantinya merugikan dirimu Dan mereka yang mengasihimu Kesabaranmu akan berubah kemanisan Dan akhirnya kamu akan mengatakan Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan Saudaraku Rangkaian kutipan favorit Yang sungguh bisa Dan menjadi kekuatan bagimu Dan sekaligus memupuk rasa optimis Dan kesabaranmu Bisa kita baca lewat apa yang dikatakan oleh Yesus Dalam Injil Matius Datanglah kepada aku Kalian yang memikul beban berat Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu Dia menjanjikan hal indah untukmu Dia mempertegas ini dengan sapaannya Yang meneguhkanmu Yesus juga pernah berkata Mintalah maka akan diberikan Carilah maka kamu akan mendapat Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu Kita meminta dan mengetuk pintu hatinya Dengan doa dan permohonan Kadang ada harus jatuh bangun Untuk mengetuk pintu hati Allah Kadang kamu harus menangis dan berurai air mata Seiring bertanya Mengapa jalan hidupku begitu terjal Kadangkala kita marah kepada Allah Kenapa ia seolah membiarkan saya berjalan sendirian Kini dia mengajakmu untuk tetap bersabar Dan berpengharapan Rasul Paulus telah menuliskan Surat kepada jemaat di Roma Yang isinya Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Allah akan menolong kita dengan caranya Dan bahkan di luar dari pemikiran Jangan lupa like, share dan subscribe ya